Oh my baby, got me step in nature, so I'm crazy, won't you bend that back for me, we won't stop, got your feet both love, you get to fly with me Halo guys, balik lagi di RW Channel, di episode kali ini kita akan kembali memainkan serial Viva 19 Manchester United Car Mode Ini adalah episode yang kelima satu ya, dan di episode ini kita akan kembali memainkan pertandingan seperti biasa ya Setelah sebelumnya kita udah menjalani aktivitas bursa transfer, yang dimana kita udah berhasil membawa Paulo Dybala seharga 150 juta pound sterling dari Juventus Dan dia akan brownie bersama Cristiano Ronaldo pastinya ya, di club kita di Manchester United Lalu kita juga membeli center back muda yang sangat kuat pastinya yaitu Khalidoukoli Bali seharga 65 juta pound Lalu kita juga menswap Alexandro ke Marcelo guys, di Real Madrid ya, seharga 15 juta pound sterling Jadinya ya itu dia hasil dari aktivitas transfer kita di episode sebelumnya Kalau kalian yang belum nonton silahkan tonton dulu guys di pojok kanan atas, nanti akan gue cantumin ya di tombol i Oke guys ini ada statement yang diberikan oleh Paul Pogba ya terhadap klarifikasi berita yang telah ditulis oleh media Yang mengatakan kalau Pogba ini gak diturunkan pada match yang sebelumnya itu gara-gara gue itu udah gak mempercayai Paul Pogba lagi Padahal sebenernya gak kayak gitu, dan Pogba pun tadi udah menjelaskan kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola Rotasi pemain itu emang diperlukan, karena itu adalah taktik untuk tim yang diberikan oleh pelatih Agar manajemen pemainnya itu bisa lebih baik ya, di Manchester United itu sendiri khususnya Jadinya ini udah gak ada kesalahpahaman lagi antara gue, Pogba, dan juga media yang emang dalam tanda kutip iseng menulis berita tersebut ibaratnya Kemudian disini ada berita terkait Paulo Dybala ya, yang kemarin baru aja melakukan debut pertamanya dia untuk Manchester United Dan disini para fans dan juga bahkan gue sebagai manajer itu menaruh ekspektasi yang tinggi untuk Paulo Dybala itu sendiri Kenapa? Karena selain emang harganya dia kemarin itu cukup tinggi, kita bayarkan 150 juta pounds Ya Paulo Dybala ini juga termasuk salah satu pemain bintang dunia gitu kan Yang usianya masih cukup muda dan bisa banget menggantikan Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo mungkin nanti ke depannya Jadi ya semoga ekspektasi itu tidak menjadi pressure tersendiri untuk Paulo Dybala Malah itu sebaiknya bisa menjadikan motivasi ya untuk dia bisa tampil lebih baik di setiap pertandingan yang ia jalani gitu loh Dan oke guys, ini ada best player of the week juga ya, Manchester United itu ada Marcus Rashford tadi dan Hector Bellerin Jadi hanya Rashford dan Bellerin ya, pemain Manchester United yang masuk ke dalam best of the week tadi Gue juga nggak ngerti sih kenapa Ronaldo nggak masuk ya Mungkin karena performanya dia belakangan ini udah menurun kali ya Dan ini dia guys, ada kelas main sementara United pastinya masih ada di peringkat pertama tadi dengan 51 poin loh Ini kita udah 51 poin, luar biasa banget Peringkat keduanya itu Everton dengan 38 poin Jadi basically udah 10 poin lebih itu ya, 13 poin bahkan kita unggul atas peringkat kedua kita Dan ini adalah jadwal pertandingan lainnya mungkin Gue akan coba lihat Efek cup tadi kita belum tau ya, bakal ketemu siapa ya di round ke 5 Untuk Carabao Cup pastinya kita akan bertemu Liverpool, kalian juga pastinya udah tau ini Nanti untuk squad yang gue turunkan, gue belum fix banget sih Gue bakal nurunin pemain muda full atau gue campur aja atau pemain senior yang gue turunin Nanti kita lihat aja ya guys Dan untuk babak 16 besar Liga Champions, kita akan bertemu Olympic Lions ya Sementara yang lainnya itu Dortmund bertemu Juventus Olympic de Marseille ketemu Liverpool tadi Dan ini selanjutnya ada Roma ketemu Bayern Munich Lalu ada FC Porto bertemu Real Madrid Atletico bertemu Inter Sevilla bertemu Leverkusen Chelsea bertemu Barcelona Oke, itu dia tadi intro dari video ini ya Yang kalian bisa lihat ada beberapa sedikit berita Kemudian ada jadwal pertandingan kita ke depan Nanti kita akan bertemu siapa aja Di Liga Champions kita bertemu siapa Di Final Carabao Cup ketemu siapa Itu kalian tadi udah bisa lihat semuanya Dan oke, kita akan langsung advance aja Tapi sebelum itu disini ada penawaran untuk Luke Show ya Ini kalian bisa lihat guys Oke, ini Lindelof sama Luke Show belum gue accept-accept nih Kayaknya gue reject aja ya mereka berdua ya Karena gue rasa gue udah gak butuh uang banget Jadinya gue reject aja Paling nanti kalau ada penawaran pemain lain yang Emang worth it banget Ibaratnya pastinya bakal gue accept mungkin ya Tapi gue juga gak tau, lihat aja nanti Seperti apa Dan oke guys, mungkin kita akan langsung Menuju ke pertandingan pertama kita ya Melawan Fulham Oke, ini ada transfer over untuk Paul Pogba loh Diberikan langsung oleh Barcelona Mereka berani menawar Pogba seharga 82,8 juta pounds terling Untuk Paul Pogba sih ini sebenernya angka yang Masih murah ya Kalau menurut gue ya Kita beli Paulo Dybala aja tuh kemarin 150 juta pounds gitu Harusnya Barcelona bisa menawar jauh lebih dari ini harganya Terutama kan Paul Pogba bermain di Klub terbaik di IPL sejauh ini ya Sejauh karir mod gue ya Karena kan United tau sendiri Di musim kemarin kita memenangkan Empat kompetisi sekaligus kan Jadinya untuk harga segitu Kayaknya gak cocok untuk Paul Pogba Harusnya di atas 100 juta pounds sih Tapi nanti liat aja Gue akan pertimbangin juga Kayaknya sih gak bakal gue jual deh Karena Pogba juga salah satu aset kita ya Di Manchester United Jadinya sayang aja Kalau misalnya gue jual dia ke klub lain Dan oke Kita bakal langsung masuk ke Pertandingan pertama kita guys Di episode ini Kita akan lawan Fulham dulu ya Nanti abis itu kita bakal lanjut Ke pertandingan kedua Gue lupa lawan siapa Kalau gak salah Swathampton deh Nanti kita akan liat aja Jadwal pertandingannya Oke guys ini dia Kita akan langsung masuk ke Lapangan pertandingan Ini kita bermain di Craven Cottage ya Markas dari Fulham Dan ini ada suara komentatornya Bentar guys Kayaknya gue matiin dulu ya Biasa abis main Ultimate Team Jadinya Lupa gue matiin Komentatornya Oh iya untuk FIFA Ultimate Team Kayaknya gue Gak ada update lagi sih Sebenernya Karena kemarin itu kan Gue udah sampe rank 2 ya Dan itu gue udah Gak bisa sanggup Untuk naik ke rank 1 guys Jadi gue terpaksa Ngambil hadiah Di rank 2 Dan gue Ambil hadiah Yaitu coin Jadi gue kasih tau disini aja ya Kalau gue itu ngambil coin Dan Yaudah Gue langsung membeli Beberapa pemain Yang emang cocok Untuk club gue gitu guys Jadinya Ya nothing special sih Intinya Tapi Untuk video selanjutnya Mungkin gue Gak akan Lanjut ke Buka pack Karena Gue emang Gak memilih pack ya Di Vivo Ultimate Team Gue kemarin Gue lebih memilih 39 ribu coin Dan itu gue beli Beberapa pemain Seperti Allison Baker Ada Siapa lagi tuh Kemarin gue beli ya Gue beli Leroy Sane Sama Rahim Sterling Iya Gue beli Sane dan juga Sterling juga Jadinya Ya mungkin nanti kalian bisa Bisa lihat deh Untuk updatenya Seperti apa Tapi ini kalian bisa lihat dulu Ada line up yang diturunkan Oleh Fulham Itu kalian bisa Paul sendiri Siapa-siapa aja Pemainnya Karena gue gak mungkin Nyebut satu persatu juga Tadi Karena udah cepet banget Cutscennya Dan ini adalah line up Yang gue turunkan Di pertanian ini Gue mempercayai Dan Henderson Di penjaga gawang Kemudian ada Diogo Dalo Farhan Cole Dibali Dan juga Luke Shaw Di lini belakang Kemudian ada McTominay Jesse Lingard Dan juga Paul Pogba Lalu ada Paulo Dybala Ronaldo Dan Marcus Rashford Gue coba Paulo Dybala Di sisi kanan ya Karena dari kemarin Juga ada yang bilang Ketanya bang Coba di sayap kanan dong Paulo Dybalanya Jadi disini gue coba Untuk bereksperimen Kalau emang bagus Pastinya akan gue pertahanin Posisinya Dybala disana Tapi kalau misalnya kurang Gue akan bikin dia ke camp Lalu Lingard Yang gue bikin ke sayap kiri Eh sayap Ya sayap kanan Maksud gue sorry Dan oke guys Ini dia Kita langsung mulai aja Pertanian babak pertama Antara Fulham Versus Manchester United Di lanjutan Premier League Come on United Oke langsung dapet itu Pemain-main kita McTominay Pogba Luke Shaw Oper langsung ke Marcus Rashford itu Come on Marcus Rashford coba Untuk crossing Oke dapet itu ada JC Ligard Goal Yes 1-0 guys Buat kita Baru menit ketiga Kita udah langsung Mencetak goal ini Luar biasa banget sih Pemain-main kita Itu kalau tadi Dibala Yang ngisi posisinya Lingard Langsung debut Goal tuh dia tuh Namun JC Lingard ya Yang ada disana Jadinya ya Goal debutnya Dibala Belum bisa Terealisasikan Sampai sejauh ini Bahkan kemarin aja Dia baru Ngeshoot sekali ya Baru ngeshoot sekali Dan itu juga ketepis Tapi gak apa-apa Itu adalah Salah satu Warning juga Untuk klub lain Kalau kita udah punya Dibala saat ini Jadi ya mudah-mudahan Dibala bisa menampilkan Permainan terbaiknya dia ya Dengan harga yang Fantastis loh 150 juta pound sterling Oke Cristiano Ronaldo Shooting Berhasil disave oleh Fabrizio ya Fabrizio atau Fabrico sih namanya Keeper dari Fulham tadi Luar biasa Ini shootingnya Ronaldo Kenceng loh Namun bisa disave Dengan sangat baik Oke kita udah mulai masuk Menit ke 10 nih sekarang Mitrovic IUT Balik ke Mitrovic Balik ke IUT itu Awas IUT coba untuk crossing Berhasil disave oleh Den Handelsen tadi Kenapa gak ditangkep tadi ya Oke Paulo Dibala ini Bikin ke Ronaldo Ronaldo Kosong itu Paulo Dibala Dapat itu Yes Come on Paulo Dibala Masih Paulo Dibala Dibala oke Dibala coba untuk crossing Ah Ketinggian tadi itu Harusnya Agak lebih Dikurangin lagi powernya ya Biar Rashford dapet tadi Mitrovic Berikan ke Kamano Seri Mitrovic lagi Sklebert IUT Lopez Masih Ivan Lopez Coba berikan ke Sklebert Balik ke Lopez Oper ke IUT lagi sekarang Oke Awas ini bahaya Oh dapet Den Handelsen Penalti kah Oh pelanggaran untuk Ini ya Fulham tadi ya Di luar kotak penalti Untungnya oke Jesse Lingard Oper langsung ke Paulo Dibala Come on Dibala di sisi kanan Dibala coba crossing dia Aduh Masih gagal tadi Kamano Berikan ke Oke Kerebut ternyata Oleh pemain kita Jesse Lingard Oper langsung ke Paulo Dibala Come on Paulo Dibala masih Berikan ke Ronaldo Shooting goal Yes Come on guys Luar biasa Chemistry mulai kebentuk Dibala dan Ronaldo Kalian bisa lihat ini guys Akhirnya Reuni mereka Membawa hal yang manis ya Di pertanian ini Dibala mencatatkan Asis pertamanya dia Untuk goal dari Cristiano Ronaldo Dan itu kencang banget sih Shootingnya Kalau kalian bisa lihat ini Diconcong itu bolanya Gila 1-0 guys Buat kita Berkat Kerjasama yang bagus ya Antara Dibala Dan juga Cristiano Ronaldo Semoga chemistry mereka Tetap Bisa terus terjaga Seperti ini ya guys ya Oke AIT Berikan ke Skalberg AIT lagi AIT coba untuk crossing Bahaya itu Oh Henderson Kenapa begitu dia Bukannya ditangkep Tadi bolanya Oke Jesse Linggar dapat Berikan ke Paulo Dibala langsung Paulo Dibala Oke Larinya kurang kenceng ya Paulo Dibala Gue gak tau kenapa ini Dibala coba shooting langsung Aduh kena Jesse Linggar Tadi Aduh sayang banget Kok kurang kenceng ya guys ya Larinya ya Atau emang Dia cocok kayak di cam aja ya Jujur Kalo sama Marcus Rashford tadi Beda banget sih Kecepatan larinya ya Khususnya Tapi pace nya bagus tadi Pergerakan-pergerakannya dia tuh Movement nya itu Lebih licin Dibandingkan Rashford Dan juga Martial Tapi Yang disayangkan Speed dribbling nya aja tuh Kayaknya agak kurang deh Atau mungkin gue belum terbiasa aja kali ya Pake Paulo Dibala Di sayap Oke Awas ini bahaya banget Di shooting bolanya itu Henderson Oh Berhasil di block oleh McTominay tadi guys Oke guys Ini kita langsung masuk ke Babak kedua aja Dan disini Paulo Dibala Gue jadiin cam ya Posisinya Sementara Linggar Gue jadiin sayap kanan guys Jadi kita akan lihat Semoga Paulo Dibala bisa Memberikan kontribusinya ya Di pertanian ini Karena dari tadi Sejauh Pertanian babak pertama Kayaknya kurang banget gitu loh Gue liat Dia gue taruh di sayap tuh Kayak gak keliatan aja gitu guys Performanya Kalo menurut gue ya Makanya disini Gue coba kembalikan Paulo Dibala Ke posisi aslinya dia ya Yaitu cam Oke guys Ini dia Diogo Dalo Berikan ke Jason Linggar Cristiano Ronaldo Oper ke Scott McTominay McTominay berikan ke Paulo Pogba Oke Dibala kosong itu Oke nice Sendirian Satu lawan satu Dibala Coba shooting Goal Yes Come on Paulo Dibala Akhirnya mencetak Gold Debut ya Untuk Pancasar United Selamat untuk Paulo Dibala Akhirnya guys Setelah gue Pindahkan posisinya Ke cam Paulo Dibala Membuktikan dirinya Kalo emang Ya dia layak Diharga 150 juta Pound Sterling Dengan mencetak Gold Debut Di pertandingan Keduanya dia ya Sejauh Musim ini Yang mana di pertandingan Sebelumnya itu Dia hanya hadir Sebagai substitution Atau pemain pengganti Dan dia berhasil Mencetak Satu tembakan Dan itu Bagus banget Sebenernya Dan di pertandingan Ini akhirnya Dia mencetak Gold guys Selamat untuk Paulo Dibala Sekali lagi Oke 3-0 guys Untuk Manchester United Luar biasa Gini giliran Oke Direbut lagi oleh Manchester United Ternyata guys Bolanya Scott McTominay Berikan ke Ronaldo Oper langsung ke Paulo Dibala itu Oke Udah mulai Bagus nih ya Dibala dan Ronaldo Ini koneksinya Makin lama Makin kebentuk loh Kayaknya sih Gue bakal tetep Taruh Dibala Di camp aja ya Dan Yang membiarkan Jesse Lingard itu Posisinya Di sayap kanan Oke Disini gue coba Ganti pemain dulu guys Ada pemain-pemain Baru kita Masuk tadi Ada Pereira ya Kemudian ada Vinicius Junior Juga masuk Lalu ada Gabriel Jesus tadi Oke Vinicius Junior Vinicius Junior Oke Berikan ke Dibala Aduh Berhasil Di Save ya Atau kenapa Main belakang Dari Fulham tadi Dibala Shooting Di save Dan kenapa Membelakang Fulham tadi guys Oke Sayang banget Tadi ya Nyaris aja Dibala Mencetak gol Keduanya Di pertandingan Ini guys Oke McTominay Aduh gagal Tadi direbut oleh Christy Balik ke Christy Oke Andersjula Mantan pemain Chelsea Dan juga Borussia Dortmund Andersjula Masih Coba untuk Crossing Dia Bahaya Oh my god Kebobolan kita Goal dicetak oleh Mitrovic guys Tadi Farhan gagal Berduel ya Sayang banget Harusnya itu bisa menang loh Raphael Farhan Nih Tuh Nggak disundul Bolanya Ternyata sama Farhan guys Nih ya Kalian bisa lihat ya Nah Mungkin dia nggak ngeliat Pergerakan Mitrovic Atau apa kali ya Tadi Tapi untuk Back sekelas Raphael Farhan sih Itu fatal banget sih ya Kalau menurut gue sih Tapi yaudahlah Nggak apa-apa Kita ikhlaskan Satu goal Untuk Fulham Awas nih Bahaya lagi Oke Henderson Dapet tadi Tien Henderson Coba serangan dari belakang Oper ke Paulo Dibala Scott McTominay Dibala Oper langsung ke Vinicius Junior Ronaldo Ronaldo berikan ke Dibala tadi Aduh Sayang banget Keluar bolanya Oke ada pelanggaran Itu ya Dan Dibala Langsung dikasih Kartu kuning guys Gara-gara Duel kaki doang Tadi Gitu doang Cuma langsung Dikasih kartu kuning Gitu loh Parah banget Pastinya Oke Ronaldo Dibala shooting Langsung Oh my god Hampir itu guys Tipis itu tadi ya Nyaris Dibala Berhasil Mencetak goal Keduanya tadi Di pertanian ini Namun masih Menyamping tipis Disamping goang Fulham Oke Vinicius Junior Dapet itu Vinicius Oke Come on Vinicius Junior Berikan ke tengah Ada Paulo Dibala Aduh Diblok sayangnya Di Vinicius Shooting lagi Masih Menyamping tadi guys Sayang banget itu Udah menit 87 sekarang guys Oke Bola dari Fabrizio ya Ternyata namanya Fabrizio Bukan Fabrico Luke Shaw Oper ke Ades Pereira Bikin ke Vinicius Dibala Ronaldo Aduh Kerebut tadi Oke ini kita udah mulai Masuki menit 90 guys Dan Perpanjangan waktu Berapa menit 3 menit ya Dibelikan oleh Wasid Sepertinya udah Gak ada peluang lagi Dan Kita akan berakhir Dengan skor 1-3 Untuk Manchester United ya Dan ini kita akan Meraih 3 poin penuh loh Di lanjutan Premier League Di Craven Cottage Di markas dari Fulham Oke itu dia Full time whistle guys Untuk Kedua tim Dan kita berhasil Meraih 3 poin penuh Di kandangnya Fulham Craven Cottage Pastinya Tadi udah gue sebut juga ya Dan Ya Tadi menurut gue sih Performa pemain-main kita Udah cukup lumayan Walaupun tadi harus Kebobolan dengan Goal yang Menurut gue itu Bisa banget Diantisipasi oleh Pemain sekelas Rafael Varan Tapi gue gak tau Kenapa apa yang terjadi Tadi dengan Rafael Varan Gue juga gak ngerti Padahal gue udah pencet Kotak-kotak-kotak Berapa kali Namun gak disundul Malah bolanya Dan malah dicuri oleh Mitrofik tadi ya Oke deh Kita langsung advance aja Kita akan langsung menuju Ke pertandingan Kedua kita ya Untuk mempersingkat waktu Di episode ini By the way Sorry banget nih Kalau misalnya gue Ngomongnya agak pelan Karena ini Gue record Lagi siang-siang Dan Ya agak susah lah Pastinya Soalnya Biasanya gue Kalau record itu Malam-malam guys Jadinya Kalau misalnya Gue teriak-teriak pun Gak masalah Tapi ini Karena lagi siang-siang Lagi Ibaratnya lagi Ada orang di luar Jadinya Ya agak sulit lah Untuk gue Seperti biasanya Jadi mudah-mudahan Kalian bisa Makluminya Dan ini Oke Ini kita mau Memasuki Akhir dari Jendela transfer Penutupan dari Transfer window Oke disini Kita lihat dulu Look show Ada penawaran lagi nih Dari Real Madrid Kayaknya bakal gue Reject juga aja Oke Udah mulai masukin 31 Januari 2020 Dan kita akan Hitung mundur Dari 10 jam ya Untuk top deals Disini Ada nama Paulo Dybala Pastinya ya Di nomor 1 Top list Dengan 150 juta pounds Yang kita beli Dari Juventus Kemudian Di nomor 2 nya Tadi ada Sergio Buskey Dan nomor 3 nya Ada Colibali Jadi ini 3 teratas Itu 2 Di antaranya adalah Manchester United ya Yang membeli Paulo Dybala Dan juga Colibali guys Oke ini kita langsung Percepat aja Disini ada Transfer offer Untuk Ligran Yang gak jadi-jadi mulu Ini gue gak ngerti Kenapa Ligran Susah banget ya Buat Apa namanya Keluar dari Manchester United Gitu loh Ini ada Oke Offer untuk Pogba Digagalkan ya Oleh Barcelona Jadinya yaudah Gak apa-apa Emang kita juga gak mau Jual Pogba juga kan Kemudian ini ada Transfer offer lagi Untuk Timotiva Semensa Bakal gue reject juga Biar cepet guys Oke Sip Gue langsung Skip lagi Kita udah menuju Ke 8 jam terakhir Penutupan Sisa dari Busa transfer Ini ada Transfer offer lagi Untuk Ligran Yang gagal lagi Gue gak ngerti ini Kenapa Kemudian ini ada Transfer offer Untuk Eric Bailey Guys Ini kalian lihat Ini menarik sih Arsenal berani Menawar Eric Bailey Di harga 45,7 juta pounds Sementara itu Kalian bisa lihat Klub lainnya Seperti PSG Dan Atletico Madrid Sebelumnya ya Itu nawar Eric Bailey Itu cuma 28 juta pounds Seling Tapi ini Arsenal Berani banget Mereka nawar 45,7 Untuk marketnya Tersendiri Eric Bailey ini Tertingginya Ada di angka 73 juta pounds Seling ya Jadinya Ya gue tertarik sih Untuk menjual Eric Bailey Karena kan Emang kita udah punya Koli Bali juga kan Jadinya Yaudah lah Gue bakal coba Jual Eric Bailey Mudah-mudahan Kalian gak ada yang Protes atau Kayak gimana-gimana ya Karena ini Harganya lumayan banget Menurut gue Walaupun sebenarnya Kita gak butuh-butuh Duit amat Tapi profit kita Lagi minus tuh tadi Sejauh ini Jadinya gue berharap banget Kalau misalnya kita bisa Bisa jual Eric Bailey Dengan harga yang pantas Profit kita bisa Naik lagi Bisa hijau lagi nanti Oke Ini gue coba untuk Menaruh harga 75 juta pounds deh Untuk Eric Bailey Diterima gak ya Sama si Siapa nih namanya Pelatihnya Gue lupa Una Emery Ternyata dia maunya 52,8 juta ya Oke Masih jauh banget sih Dari perkiraan gue Karena kita beli Koli Bali 65 juta guys Jadi mau gak mau Maksimalnya deh ya Paling mentok itu Gue bakal coba Tawar Eric Bailey Ke Arsenal itu 65 deh Oke Gue udah nawar 70 Eric Bailey Tapi Emery juga Tetep gak mau ya Dia maunya 57,1 Gue coba Kanter lagi Sebentar Oke 67 deh Coba ya Kita lihat Apakah Una Emery Bersedia Ayo dong 67 udah murah loh Untuk Eric Bailey Ternyata masih gak mau ya Dia Masih kekeh Di pendirian awalnya Itu 57,1 juta Agak susah nih Kalau kayak gini nih Oke deh Kalau gitu Gue bakal coba langsung To the point ya Di angka 65 juta Ponserling Harga yang sama Seperti kita membeli Kolibali kemarin Dari Napoli Apakah Una Emery Bersedia Kalau enggak Juga gak apa-apa sih Oke Ternyata bersedia ya Dan kita dapat Harga 65 juta Ponserling Untuk Eric Bailey Gimana menurut kalian Ini kita ibaratnya Udah kayak Tukeran pemain ya Bailey dan juga Kolibali ya Eric Bailey Overallnya 85 Sementara Kolibali itu Kemarin Kalau gak salah 190 ya Kalau menurut gue Ini worth it sih Karena kita dapat Pemain yang lebih bagus Overall ratingnya Tapi Dengan harga yang sama Yaitu 65 juta Ponserling Ini ibaratnya udah Swap player lagi guys Ini kita udah Swap antara Bailey dan juga Kolibali ya Menurut kalian gimana deh Kalian tulis aja Di kolom komen di bawah Kalau menurut gue sih Ini worth it Worth it aja ya Tapi kalau diantar kalian Ada yang gak setuju Ya udah It's happen gitu Ini udah terjadi Oke deh Ini kita udah mulai Masuki 5 jam terakhir Eric Bailey Sold Itu kalian bisa lihat Di pojok kiri atas Tulisannya Nah ini dia guys Udah langsung masuk Top deals lagi Jadi Ada nama Kolibali dan juga Eric Bailey ya Yang jadi top deals Oke kita langsung Next lagi Gak ada berita apa-apa Kita next lagi Oke masih gak ada Berita apa-apa Sekali lagi guys Dan Yap Itu dia Ini tinggal Satu jam lagi Penutupan bursa transfer Ada loan over Untuk Frankho Stun Kids Pemain Yota Academy Kita di season pertama Oke Kayaknya Gue accept aja kali ya Gue juga gak begitu Pakai Stun Kids Di Sisa musim ini Kayaknya Jadinya gue accept aja dia Dan oke Oke ini dia And Transfer deadline day Has ended Jadi udah selesai ya Bursa transfer udah ditutup Dan kita udah selesai Melakukan aktivitas Jual beli pemain Di Sisa musim ini guys Oke ini ada Berita-berita lainnya ya Kayak Southampton Membeli Aurel Romeo Seharga 9,2 juta pounds Dan ini ada yang unik nih Luka Modric Join ke Juventus guys Juventus kayaknya Lagi nyari Playmaker ya Karena kan Di bala udah kita beli tuh Makanya dia nyari Playmaker yang bagus juga Tapi dia nyarinya Malah yang tua gitu Kayak Luka Modric Sayang banget sih Kalau menurut gue Yaudah lah Gak apa-apa Suka-suka Juve juga ya Itu kan uang-uang mereka Dan ini dia guys Profit kita naik ya Bener kan apa Tadi gue bilang Akhirnya kita Dapetin profit 8 juta pound Seling itu udah cukup banget Kalau menurut gue Jadi profit kita udah hijau Ini positif banget Pastinya untuk Financial kita Kemudian disini Gue mau coba untuk Naikin alokasi Gaji deh Karena kasihan juga Gaji kita cuma Berapa ratus ribu tadi Gue naikin sampai Satu juta ya Jadinya kita udah aman banget Untuk gaji pemain pun Juga kita masih aman gitu Uangnya Dan oke guys Ini dia Kita akan langsung Masuk ke pertandingan Kedua deh ya Kalau gitu Melawan Southampton nih Sekarang Bursa transfer window Udah ditutup Jadi Kalian udah gak bisa Lagi menulis komentar Terkait Bang beli ini Beli itu Beli ini Beli itu ya Sorry banget Karena bursa transfernya Udah ditutup Sekali lagi Dan ini Tinggal kita nikmatin aja Sisa Atau akhir Dari musim Manchester United Semoga United Bisa memenangkan Semua gelar lagi Seperti season pertama Doain aja guys Karena Ya pastinya Beban ada di Tangan gue sih Ada di tangan Manager yang Emang season pertama itu Kita udah sukses banget Season kedua Minimal tuh harus sama Jangan sampai kita ada penurunan Jatuhnya kayak gitu ya Ibarat ya Tapi kalau misalnya Kita kalah di satu Atau dua kompetisi pun Ya sebenernya gak masalah juga Toh kita udah merasakan Kemenangan Empat gelar Secara Langsung ya Di season pertama Jadi itu udah luar biasa banget Si prestasi yang dicatatkan oleh Manchester United Dan kita Sebagai manager Dan juga asisten manager Terima kasih sekali lagi Untuk kalian Jadinya gue tekankan sekali lagi Tidak ada season ketiga Untuk Manchester United Ini udah jadi Season terakhir kita Di musim ini Semoga kalian bisa terus Menikmati Jalannya Setiap episode Di Karimut Manchester United ini Dan terus Share video ini Ke teman-teman kalian Yang emang suka Sama Manchester United Oke guys Ini dia Kita udah mulai masuk Ke lapangan pertandingan Ini kita kembali ke Old Trafford ya Markas kita Theater of Dream Untuk line up Yang gue turunkan disini Kayaknya agak berbeda sedikit Dengan line up yang sebelumnya Ini kalian bisa lihat Udah hampir full team sih Sebenernya Lini belakang kita Udah full team banget itu Kemudian lini tengah kita Ada Mikovic, Safik, Dibala Dan Paul Pogba Dan lini depan kita Dara Ashford Hernandez Dan Anthony Martial guys Disini uniknya Gue Memainkan Hernandez ya Juan Camilo Hernandez Yang dimana Hernandez ini adalah Salah satu dari objektif Yang harus kita penuhi juga Di board expectation Karena kan Kita harus memainkan Hernandez Di 5 pertandingan ya Di Premier League Di sisa musim ini Jadinya sudah Kewajiban gue Untuk memberikan kesempatan Untuk Juan Camilo Hernandez Bermain Bersama Manchester United Selama 5 pertandingan Kalau dia bisa tampil baik Pastinya gue Pasti akan memberikan Kesempatan itu lebih ya Jadi gak cuma 5 pertandingan Bahkan mungkin Sisa pertandingan Kalau misalnya dia emang Jago dan bagus mainnya Mungkin dia akan gue mainin terus Jadi kita lihat aja Nanti ke depannya Seperti apa Oke guys Ini dia Kita akan langsung Masuk ke babak pertama ya Antara Manchester United Versus Southampton Di lanjutan Premier League Matchday Ke berapa ini 22 atau 23 Gue lupa Oke ini dia guys Babak pertama Dimulai Redmond Lemina Sakai Oke Berikan ke belakang Ada Redmond lagi Dapet itu Marcelo Good job Pogba berikan ke Anthony Martial Anthony Martial langsung Berikan ke Hernandez Oke Juan Camilo Hernandez Berikan ke Paulo Dybala Dybala Aduh gagal tadi Dibuang langsung bolanya Oleh pemain belakang Dari Southampton tadi Silva ya Jay Silva namanya Bellerin Marcus Rashford Coba untuk crossing Gagal tadi sayangnya Paul Pogba Oper ke Minkovic Saffik Coba shooting Goal Yes 1-0 guys Untuk Manchester United Luar biasa tadi Minkovic Saffik Ini kalau gak salah Goal kelimanya dia deh Seinget gue ya Wah mantep banget sih Lini tengah kita Ini udah subur banget loh Jesse Lingard itu kemarin Kalau gak salah Udah sembilan goal ya Kalau gue gak salah inget Jadi lini tengah kita tuh Udah mencetak goal Banyak juga ya Sejauh ini Bagus banget sih Ini tinggal Dibala aja nih Yang membuktikan diri Apakah dia bisa bersaing Dengan lini tengah kita Lainnya gitu loh Minkovic Saffik Nice Kita datangkan dari Lazio dia ya Waktu itu harganya berapa sih Minkovic Saffik Gue lupa-lupa inget Sekitar 50-an ya 50 juta pounds Kalau gak salah Oke Kita langsung masuk ke Menit 30 sekarang Bentaleb Yap Keluar bolanya Lempan ke dalam untuk kita Marcus Rasput Ambil bola Ada Paulo Dibala sekarang Oper ke Pogba Marcelo Belikan ke Martial Martial balik ke Martialo Martial belikan ke Paulo Dibala syuting Masih disave tadi oleh McCarthy Keeper dari Southampton ya Hampir aja tadi Usaha dari Paulo Dibala Mencetak goal Untuk kita Oke Southampton kembali menyerang sekarang Elinousi Masih Elinousi Bentaleb Bentaleb berikan ke Redmond itu Oke dapet David Deheya untungnya David Deheya coba berikan ke Marcelo Oper langsung ke Antony Martial Martial berikan ke Hernandez Oper ke Pogba Pogba balik ke Hernandez itu kosong banget Itu kemon Juan Camilo Hernandez syuting Namun berhasil disave sayangnya oleh McCarthy Lagi-lagi Dibuang langsung bolanya oleh pemain Belakang dari Southampton tadi Oke lemparin ke dalam untuk kita Rashford Valerian Sergei Milinkovic Salah passing tadi atau Berhasil diblok bolanya Oke Ada Paulo Dibala Aduh Disundur tadi Oke ada Martial Goal No Offside ternyata Sayang banget itu tadi guys Gue kira goal loh itu Peluang yang Sangat baik tadi dilakukan oleh pemain-main kita Oh Ternyata offsetnya Paulo Dibala itu ya Bukan offsetnya Martial guys Oke Kita langsung masuk ke babak kedua nih Antara United versus Southampton ya Di lanjutan Premier League Gabi Hadini berikan ke Bentaleb Oper ke Lemina Elinosi Elinosi oper ke J Silva Berikan ke Bentaleb lagi Gabi Hadini Silva Elinosi syuting tadi Berhasil disave oleh David Deheya Marcelo Oke kerebut lagi itu Bahaya Oke dapet Pogba tadi Nice Milinkovic Safik Paulo Dibala Awas Dapet Dibala Berikan ke Martial Hernandez tadi Dibala sekarang Paulo Dibala Aduh niatnya mau berikan ke Hernandez tadi Lemina Redmond Sakai Redmond lagi Player to watch Sergei Milinkovic Safik Yang tadi mencetak gol pertama untuk kita Oke keluar bolanya Dan disini gue coba untuk ganti pemain dulu deh Sebentar guys Hernandez Kayaknya udah cukup Bermainnya Gue coba masukin Gabriel Jesus Lalu Ronaldo juga masuk ya Gue gantiin Anthony Martial Dan bermain di sisi kiri Oke kita langsung lanjut ke pertandingan Ini udah mulai masukin menit 55 guys Masih belum ada gol lagi tercipta David Deheya Oper langsung dari belakang Langsung diberikan ke depan itu Marcus Rashford Come on Marcus Rashford Di sisi kanan Rashford masih Coba untuk crossing Ada Ronaldo Aduh Masih ketinggian tadi sundulan dari Ronaldo Sayang banget itu guys Sumpah Oke Gabi Adini itu di Sub ya Digantikan oleh Mbolo Faster guard juga Masuk Bet Narek Kemudian Redmond juga keluar Menggantikan Boval Gila mereka langsung masukin 3 pemain loh Demi buat nyetak gol doang nih kayaknya Awas oke di crossing bolanya Ada apa tadi Colibali Good job Cristiano Ronaldo Oke Kosong itu Kanan Berikan ke Marcus Rashford langsung Over ke Gabriel Jesus Gabriel Jesus Berikan ke Marcelo Marcelo langsung berikan ke Cristiano Ronaldo itu Come on Ronaldo Oke di tackle itu Yes Pelanggaran Penalti ya Buat kita Dikasih kartu kuning Sakai Karena telah Nekal Ronaldo Luar biasa tadi ya Chemistry antara Marcelo dan Ronaldo Kalian bisa lihat Ini mengingatkan gue Pas di Madrid sih Bola dari Marcelo Ke Ronaldo itu Bener-bener Ciri khas banget gitu loh Dan oke Disini gue coba ganti satu pemain lagi deh Terakhir ya Sebelum gue mengeksekusi penalti Lingkat masuk Mengantikan Marcus Rashford Untuk penandam penalti disini Gue coba percayain ke Paulo Dybala deh ya Karena ini kesempatan dia Untuk mencetak gol kedua Bersama Manchester United Oke Come on Paulo Dybala Oke please Masuk dong Oke Paulo Dybala Coba shooting Yes Gol Gol kedua Untuk Paulo Dybala guys Selamat Dengan Selebrasi khasnya ya Dan Dybala Selebrasi bersama Cristiano Ronaldo Ini pastinya Mengingatkan kita Terhadap video yang kemarin ya Yang dimana Dybala dan Ronaldo Selebrasi bareng Selebrasi masking ya Masking celebration Selebrasi khasnya Paulo Dybala pastinya Dan ini dia Ronaldo dan Paulo Dybala Akhirnya Selebrasi bareng Walaupun tadi Ronaldo Tidak melakukan hal yang sama Seperti Dibala lakukan ya Tapi Seenggaknya mereka Mereka udah selebrasi bareng Di career mode gue Oke Ini kita udah mulai Masuk ke Menit berapa ini guys Oke Gabriel Jesus shooting tadi 16-17 di save Menit 70 ya Sekarang ya Kemparan ke dalam Untuk kita Ronaldo Coba untuk crossing Oke Dapat itu Dapat itu linggar Tadi sayangnya Lemina Coba berikan ke Silva Elinosi Berikan ke Silva lagi Ini Jesse Silva Sama Asilva Beda ya Next picture itu Southampton Ketemu Fulham ya Lawan yang baru aja Kita hadapi tadi Sebelum lawan Southampton Oke Dapat Bellerin Tadi good job Berikan langsung ke Jesse Linggar Di sisi kanan Oper ke Gabriel Jesus Kosong itu kirinya Ada Cristiano Ronaldo Ronaldo bawa bola Aduh Kerebut sayangnya guys Boval Pemain yang baru masuk tadi Mbolo Berikan ke belakang Lemina Eric Bailey nih ya Transfer confirm Ini kalian bisa lihat Di pojok kiri atas Ke Arsenal Pastinya dengan harga 65 juta pound seling Gimana menurut kalian guys Terkait transfer Eric Bailey Coba tulis di kolom komen deh Gue gak tau Pastinya bakal pro kontra ya Ada yang setuju atau enggak Tapi mudah-mudahan sih Kalian setuju dengan keputusan gue Oke Elinosi Coba untuk crossing Bahaya Uh Gue kira goal tadi Gila itu tadi Shootingnya kenceng banget Oke Ini kita udah mulai masukin Menit 87 ya Bentaleb Berikan ke Elinosi Balik-balik ke Elinosi Oke Oper ke belakang dulu Berikan ke Elinosi Kembali itu bagus banget tadi Pastinya beran Oke Elinosi Coba untuk crossing Ada embolo Oh my god Kebobolan kita Sayang banget guys Kita harus kebobolan Di menit-menit Akhir pertandingan Ini menit 90 Pas banget tadi Dan lagi-lagi nih Goalnya dari Sundulan ya Tadi kita di Fulham pun Pas lawan Fulham Itu kita kebobolan Karena Sundulan juga kan Dan ini gilirannya Koli Bali sekarang Ini unik banget sih Tadi Farhan gagal duel Sekarang Koli Bali yang gagal duel Apa yang salah Dari kedua back kita Di dua pertandingan ini ya Di episode ini Dua-duanya gagal duel Padahal mereka berdua ini Emang tipikal tinggi Kuat Dan bisa banget Untuk memenangkan duel Sangat mudah Harusnya untuk kedua Pemain kita itu ya Oke guys Ini kita udah mulai Masuki akhir-akhir pertandingannya Tinggal satu menit lagi Basically Masih bola-bola Di tangan Shothampton Yap Full time whistle guys 3 poin penuh lagi Kita dapatkan Di Old Trafford Sekarang Jadi total Di episode ini Kita udah Meraup 6 poin ya Dari dua pertandingan Luar biasa Manchester United Semoga Trend positif ini Bisa terus berlanjut Bahkan mudah-mudahan Kita bisa unbeaten terus Sampai akhir musim ya Mudah-mudahan Gue sih gak Muluk-muluk Tapi semoga Kita bisa Untuk tidak terkalkan Sampai akhir musim Dan selamat untuk Paul Lodibala Dua pertandingan Dua goal ya Sejauh ini untuk Manchester United Oke guys Ball position kita kalah Gak apa-apa Yang penting kita total shot Itu menang jauh Dari Shothampton Untuk hasil lainnya Ini kalian bisa lihat Arsenal menang 3-0 Atas Brighton Manchester City Imbang dengan Bournemouth Derby County kalah lagi-lagi Dan dia semakin terpuruk Tampaknya di Dasar kelas men Derby County Sayang banget sih Klub yang Lagi dilatih Sama legendanya Chelsea Yaitu Frank Lampard Harus terpuruk Di career mode gue Sayang banget Dan ini untuk Kelas men sementara Kita semakin kokoh Di puncak kelas men Dengan 57 poin Dengan Everton Kita jadinya beda 17 poin sekarang guys Gila Parah banget sih Kita bener-bener beda Jauh banget itu Dengan peringkat kedua 17 poin coy Bedanya Asli sih Ancur banget ini Untuk next pertandingan Gue bakal siarin Dua pertandingannya Yaitu melawan West Ham Dan juga Chelsea Dan pastinya Melawan Chelsea Gue akan siarin full match Dan oke guys Mungkin segitu aja dulu Episode kali ini Makasih sekali lagi Buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga Buat yang belum Untuk update seputar Video-video menarik Di channel ini Oke See ya guys On the next video Goodbye Thank you guys